puasa di kodam, bagaimana yang menembak disini berteriak Allahu Akbar, disana tertembak dan disana menembak juga berteriak Allahu Akbar, sesama kita, sesama muslim, sesama meyakini islam sesama orang yang sama berteriaknya Allahu Akbar tapi sama-sama menembakkan senjata yang saling mematikan kemudian kalau yang peredar di medsos itu ada bagaimana orang disembleh dengan diawali berteriak Allahu Akbar, tapi kita bertanya apakah memang itu islam apakah memang itu islam kita tidak yakin kalau itu islam oleh karena itu ini tepat, menuju generasi muda yang berilmu oleh karena itu kita harus berilmu ya kita harus tahu islam itu seperti apa saya coba sampaikan satu hal mungkin yang saya ketahui tentang islam ini nanti mungkin ini kita berangkat dari satu hal ini supaya kita tahu itu bukan islam karena islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk menjaga hubungan hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia bagaimana kita sholat pertama kita sholat itu Allahu Akbar kita baca, bacaan yang diatur itu adalah hubungan kita dengan Allah tapi apa? di akhir dari sholat kalau kita ketahui akhir dari sholat kita selalu mengocokkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita menoleh ke kanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita menoleh ke kiri, kita memberi salam kepada orang di kanan kiri kita kita memberikan ucapan, kita mendoakan orang di kanan kiri kita dengan ucapan keselamatan atas engkau dan rahmat Allah serta berkah Allah kepada engkau yang di kanan kiri kita itu kita tidak tahu siapa pokoknya yang ada di kanan kiri kita seperti itu sebenarnya itu islam jadi orang yang kita tidak kenal saja kita doakan di akhir dari ritual agama kita kita sadar gak ini kita sholat itu ternyata kita hubungan kita dengan Tuhan kita juga hubungan kita dengan manusia itu islam jadi apakah benar islam membunuh orang lain membunuh sesama islam menembelih kemudian menembaki dan lain-lain anak yatim anak perempuan itu anak sebuah macam diperlakuan sama hanya karena dianggap berbeda nah ini jangan sampai masuk ke kita kita harapkan dari sulaimania ini nanti akan melahir generasi-generasi yang berilmu dan bertakwa supaya kita sebarkan bahasanya islam itu tidak sama seperti yang dipropagandakan di luar yang bagaimana kita diadu domba dulu islam satu negara dengan halifah halifah Rasidin terakhir sampai ke Turki Usmani tapi sekarang sudah berpecah menjadi 59 negara kalau timur-timur itu negara islam maka itu menjadi negara yang ke-60 tapi karena dia bukan islam kita 59 jadi mari kita gali islam dengan ilmu yang benar kita amalkan dengan implementasi yang benar kita tarik lagi ya kalau kita ikuti saja rukun islam ya pertama kita kalim apa dua kalimah sahadat itu adalah pendaftaran kita kita mendaftar kita pintar saya pintar misalnya tahfiz saya tes di sulaimania kira-kira dapat hijasa gak saya kalau saya tidak terdaftar tidak ya oleh karena itu yang pertama adalah mendaftar dulu itulah kalimah sahadat tadi dua kalimah sahadat itu adalah mendaftar kita mendaftar dulu sebagai muslim setelah itu kita laksanakan kewajiban kewajiban kita baru kita dinilai jadi kalau ada yang katakan semua agama itu baik ya semua agama itu benar semua agama itu akan mendapat amal ya dalam dukungan bersosial ya kita katakan dia tapi kalau kita analogkan dari sekolah tadi kalau gak terdaftar apa iya dikasih nilai ya kalau gak kita terdaftar sebagai muslim apa iya kita dicatat sebagai amal walaupun kita berbuat baik ya jadi itu tahfiz kita ya dalam hal tahfiz kita tidak boleh tidak ada toleransi dalam tahfiz yang ada toleransi umat beragama ya bukan agama yang kita toleransikan yang kedua kalau kita lihat lagi kita diajarkan sekarang berpuasa puasa itu hubungan kita dengan Tuhan tapi apa yang dilakukan di akhir puasa ya apa yang dilakukan zakat fitrah ya di akhir puasa zakat fitrah zakat fitrah itu adalah bagian habu minan nas kita puasa kita habu minan Allah di akhir dari suatu kegiatan yang hubungan kita dengan Allah kita selalu diajarkan hablu minan nasnya apa berjakat zakat fitrah zakat fitrah itu kita kasih kepada rekan-rekan kita kita saudara-saudara kita yang membutuhkan itu ya termasuk yang keempat zakat ya memberikan zakat zakat itu diberikan kepada sesama muslim umat yang lain yang membutuhkan itu juga zakat itu sendiri itu hubungan kita dengan Allah tapi hasil dari zakat itu kita berikan kepada rekan-rekan atau saudara-saudara yang lain yang membutuhkan itu bagian dari wujud dari hablu minan nas tadi yang menjaga hubungan dengan manusia kita ambil lagi ya kalau kita gali dari lima rukun islam rukun islam ke terakhir haji ya haji itu hablu minan Allah ya kita dengan Tuhan tapi apa yang di akhir dari haji ini adalah ceramah yang disampaikan apa? kurban ya di acara bunga puasa kurban itu juga bagian dari jangka hubungan dengan manusia jadi lima ini saya sampaikan ternyata ajaran ada manis yang diwajibkan kita sholat puasa jakat dan berhaji semuanya selalu diawali hubungan dengan Allah kemudian diakhiri menjaga hubungan dengan sesama manusia ya dengan jakat dengan mengucapkan salam dengan saling memberi tadi nah ini itulah indahnya islam islam seperti itu nah kalau kita dipertontonkan seperti yang tadi yang saya sampaikan tadi ini harus kita tepis ternyata tidak benar apa yang kita nah oleh karena itu mari dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang benar tentang islam diharapkan generasi muda kita ke depan nanti menjadi generasi muda yang berilmu dan bertakwa kita harapkan memang yang benar nanti islam itu akan menjadi ajaran yang benar-benar rahmatan lil alamin kita buktikan ini kita akan jawab nanti propaganda-propaganda yang menyudutkan islam itu tidak benar kemudian kita tarik ke dalam skop yang lebih kecil mari kita jaga aceh yang damai ya kita kemarin sudah tunjukkan betapa aceh itu sudah damai ya pilkada kemarin damai ya di indonesia ditakutkan ada tiga daerah yang rawang papua aceh dengan banten ternyata aceh adalah termasuk yang paling damai nah ini kita kembangkan mari penerapan islam yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Allah itu urusan pribadi masing-masing kemudian kita menjaga hubungan dengan manusia ini kita sesama kita kita berikan yang terbaik kepada lingkungan kita kepada rekan-rekan kita saudara kita pada akhirnya nanti akan bangsa dan negara dan kita berharapkan islam seluruh dunia menjadi islam yang benar-benar sebagai rahmatan lil alamin jadi kita mari jawab berita-berita yang tidak benar tentang islam yang radikal islam yang saling mengkafirkan ini adalah bukan ajaran islam mari kita pelajari kita menjadi generasi yang berilmu bertakwa sesuai dengan ajaran islam yang sesungguhnya mungkin ini sambutan saya pada kesempatan ini mungkin lebih dalamnya nanti tentunya mungkin ada yang lebih berkepenten alustad ataupun bencana lainnya demikian yang dapat kami sampaikan saya akhiri wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh 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 wabarakatuh